Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Memang, Raffi Ahmad menjadi salah satu publik figur yang digandeng Prabowo untuk lakukan kampanye di Kota Bengkulu, Kamis, 11 Januari 2023 Raffi Ahmad berada di satu mobil dengan Zulkifli Hasan saat mengiring capres nomor urut dua itu Sambutan hangat awalnya didapatkan Raffi saat masyarakat pendukung Prabowo hadir di sekitar lokasi pertemuan Namun tak disangka, Raffi sempat mendapatkan hal yang tidak mengenakan ketika tangannya dicakar oleh beberapa orang Akibat cakaran tersebut punggung tangan Raffi berdarah dan meyebabkan luka meskipun tak parah Kendati demikian, Raffi Ahmad masih bersikap ramah ketika meladeni warga Bengkulu yang berebut bersalaman dengan ayah dua anak itu Kendati demikian, Raffi Ahmad merasa jika perlakuan tersebut menjadi wujud cinta para relawan kepada Prabowo Banyaknya pendukung Prabowo di kota Bengkulu membuat jajaran mobil sulit berjalan Tak terkecuali dengan mobil yang ditumpangi Raffi Ahmad yang harus perlahan-lahan berjalan untuk membuka akses Tak jauh berbeda dengan Prabowo yang berdiri di sanroof mobil Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Raffi turut menghadiri konsolidasi relawan sanak Prabowo Bengkulu di gedung Balai Buntar kota Bengkulu Kedatangan Raffi Ahmad, Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan diiringi oleh teriakan para relawan dan pendukungnya yang hadir Sesekali, tampak juga ia menyapa dan melambaikan tangan ke para pendukungnya Prabowo juga turut berpidato di hadapan para relawan dan pendukungnya Prabowo juga tak memungkiri jika ia mendapatkan perlakuan seperti Raffi Ahmad yang sempat mendapatkan cakaran hingga genggaman yang kuat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!